Zhang Huan Yin mendengus dingin dan tidak mengatakan lebih banyak. Tentu saja dia tahu. Di tempat Tang Wulin, dia tidak bisa memenangkan yang berdarah. Pegunungan tak berujung pada malam hari sangat dingin, dan suhu terendah di bawah minus 50 derajat. Lingkungannya penuh dengan salju putih, tetapi jika seseorang mengamati energi di udara melalui instrumen tertentu, mereka akan menemukan pusaran air muncul di atas legion dewa darah, pusaran air yang menyerap energi langit dan bumi di udara sekitarnya. Pusaran ini seperti corong, dan ekornya disuntikan ke asrama kemp dewa darah. Dan saluran ini telah bertahan selama hampir sehari semalam. Akhirnya, sentuhan ikan putih mulai terlihat di ufuk yang jauh, malam berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dan fajar menjelang. Wajah Suwei tiba-tiba bergerak sedikit, karena dia jelas merasa bahwa inti jiwa Tang Wulin akan segera selesai, dan kecepatan dia menyerap elemen langit dan bumi jelas mulai turun secara signifikan. Di asrama Kulit Tang Wulin telah menambahkan lapisan kilau berkilau, dan terlihat rusak. Di bawah kulit, ada lingkaran cahaya samar mengalir. Dia sudah sangat tampan, tapi sekarang dia lebih heroik. Di area kemaluan, semua pita cahaya telah menghilang. Sebaliknya, ada inti jiwa elips yang bersinar dengan kecemerlangan biru. Volume inti jiwa seukuran telur merpati, dan sangat padat. Di dalam inti jiwa, tampaknya ada rumput biru emas biru perak yang jernih, yang paling aneh adalah di sekitar rumput biru perak, sepertinya ada sesuatu yang mengelilinginya, seperti meteor yang mengelilinginya. Inti jiwa akhirnya akan selesai, dan kekuatan jiwanya secara alami menembus ke tingkat ke-60. Cincin ke-6, Kaisar Jiwa Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin, cincin rohnya sudah siap. Pikiran bergerak sedikit, dan kilau tulip, yang telah tertidur di antara alisnya, sudah terbangun. Tetapi tepat ketika Tanggulin hendak mulai berintegrasi dengan roh ketiganya dan memiliki cincin roh ke-6. Tiba-tiba, alisnya berbinar. Yang pertama adalah lingkaran cahaya hijau samar ketika lingkaran cahaya hijau ini muncul. Lima lingkaran-lingkaran roh tiba-tiba muncul dari bawahnya. Cahaya dari empat cincin roh lainnya sangat normal, tetapi cincin roh ke-5, cincin hijau emas, mekar dengan cahaya yang jauh lebih kuat dari biasanya. Inti jiwa yang baru saja dibentuk Tanggulin sedikit melonjak, dan segera setelah itu, dia merasa ada sesuatu yang bergetar di kedalaman inti jiwanya. Bagian tengah alis juga menunjukkan keadaan pemukulan bersamaan dengan fluktuasi inti jiwa, dan sedikit fluktuasi energi langsung menjadi intens. Tanggulin hanya merasakan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap selama proses penyapuan ini, seluruh tubuhnya telah disusupi. Nafas kehidupan yang kaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti ledakan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan keberadaan benih alam yang dikatakan keirotulit. Itu adalah benih, benih hijau, yang tampak seperti zamrut yang paling indah, dengan kecemerlangan yang menyilaukan di antara alisnya. Dan pada benih hijau zamrut ini, tunas kecil yang tersenyum mulai muncul, tunas itu sebenarnya keemasan, dan keemasan sangat cerah. Inti jiwa Tanggulin berfluktuasi karena kemunculannya, samar-samar, ia hanya merasakan ada sesuatu di tubuhnya. Vitalitas yang kental menyehatkan seluruh tubuhnya, menyebabkan inti naga di dadanya mekar dengan kuat. Mulia, dalam makanan energi kehidupan yang kuat ini. Tanggulin hanya merasa bahwa seluruh orang itu menyublim. Pada saat yang sama, darinya, nafas kehidupan ini mekar sepenuhnya tak terkendali, berubah menjadi lingkaran cahaya hijau emas, menyebar keluar. Di udara, sui sudah bersiap untuk mundur dan mampu menyerap energi surga dan bumi yang begitu kuat begitu lama, inti jiwa Tanggulin pasti telah meletakkan fondasi yang sangat baik. Jelas untuk menerobos cincin ke-6, cincin ke-6 memiliki inti jiwa, dan ditambah dengan kekuatan garis keturunannya yang besar, masa depan tidak terbatas. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, wajah sui berubah sedikit, karena dia tiba-tiba merasa bahwa Tanggulin di bawah telah berubah. Penyerapan kekuatan elemen langit dan bumi berhenti untuk sementara waktu, tetapi di saat berikutnya, vitalitas besar yang tak terlukiskan tiba-tiba melonjak dari bawah. Perasaan itu seperti mata air kehidupan yang muncul di bawah bumi, dan mata air kehidupan keluar dari tanah dalam sekejap dan menyebar ke segala penjuru. Seluruh legiun dewa darah langsung diselimuti oleh vitalitas yang kuat ini. Dia merasakannya, dan Sang Huan Yun serta Sui San secara alami juga merasakannya. Sangat mudah untuk merasakan nafas curang di sini, tetapi terlalu sulit dan terlalu sulit untuk merasakan nafas kehidupan. Di dunia air seperti itu, hampir tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan hidup. Bahkan jika Anda ingin melihat sentuhan hijau, Anda harus melampaui pegunungan terpencil yang tak berujung. Tapi saat ini, vitalitas yang kuat ini terlalu jelas. Perasaan seperti ini, Sui hanya dirasakan di kedalaman hutan besar Stardou. Memalingkan kepalanya dan menatap Zhang Huan Yun, level tertinggi dari dua legiun dewa darah semuanya menunjukkan keterkejutan. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa nafas kehidupan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Vitalitas yang kuat menyehatkan tubuh. Mereka adalah orang-orang yang berusia lebih dari 100 tahun, memiliki nutrisi vitalitas yang murni dan kuat memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi tubuh mereka. Tanpa ragu-ragu, menyerap vitalitas yang melayang ke udara, lidah Zhang Huan Yun seperti guntur musim semi pada saat yang sama, menyebarkan suaranya ke seluruh kem. Semua, meditasi. Meskipun mereka tidak tahu dari mana energi kehidupan yang kuat ini berasal, itu pasti bukan sesuatu yang dimiliki Tanggu Lin. Dan energi kehidupan ini sangat bermanfaat bagi siapa saja, dengan suntikan vitalitas yang kaya ini, tubuh semua orang, tingkat kultivasi dan bahkan vitalitas akan meningkat pesat. Khususnya bagi mereka yang mengalami luka gelap, efeknya paling jelas. Vitalitas menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi setelah vitalitas terus berkembang selama kurang dari 20 detik, tiba-tiba, kekuatan hisap yang menakutkan juga menyebar dari bawah tanah. Pada saat ini, energi langit dan bumi yang sebelumnya dikondensasi suai belum sepenuhnya hilang, dan segera tersedot ke dasar oleh hisap besar seperti ikan paus panjang yang menghisap air. Vitalitas terus berkembang, tetapi penyerapan vitalitas langit dan bumi dikejutkan bahkan oleh darah, dan bahkan kekuatan jiwanya sendiri terasa seperti akan disedot. Berikan padanya. Konservasi energi. Zhang Huanyin berteriak, dan pada saat yang sama membuat tindakan tegas, melambaikan tangannya, dan melepaskan kekuatan jiwanya sendiri, menarik energi langit dan bumi di sekitarnya untuk memadat di sini. Reaksi suai hanya sedikit lebih lambat darinya, dan itu juga memanggil energi langit dan bumi di udara lagi dan menyuntikkannya ke bawah. Bagi mereka, mereka hanya bisa menyerap sebagian kecil dari kultivasinya, dan sudah sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi energi kehidupan berbeda. Pelembab energi kehidupan secara langsung melembabkan tubuh manusia. Tidak hanya memungkinkan mereka memiliki lebih banyak vitalitas dan memperpanjang hidup mereka, tetapi pada saat yang sama, itu akan membuat tubuh manusia menjadi penting. Tidak diragukan lagi, di antara semua jenis energi, energi kehidupan jelas merupakan eksistensi teratas. Hal ini diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tentu saja, ini mengacu pada benua douluo. Jika berada di alam jurang, mungkin tidak demikian. Tidak ada yang lebih hemat biaya daripada menggunakan energi langit dan bumi untuk bertukar energi kehidupan yang sangat besar. Itulah mengapa Zhang Huanyun teringat akan kalimat itu. Sue San juga orang pintar, dan dia segera mendorong basis kultivasinya sendiri untuk membantu menarik kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, pusaran asli dari kekuatan unsur langit dan bumi membesar beberapa kali, dan di bawah kekuatan gabungan dari tiga pembangkit tenaga, itu menarik kekuatan unsur langit dan bumi untuk ditelan di bawah. Bab seribu dua benih alam yang bertunas. Mereka tidak perlu mendesak langit dan bumi untuk meresap ke bawah. Kekuatan horor menelan, hampir seperti jurang, mulai menyerap dengan sendirinya. Tang Wulin tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, karena tubuhnya kehilangan kendali untuk sementara. Tidak dapat menghubungi Kilotulip, dia hanya merasa bahwa sepertinya ada lubang di dahinya, lubang seperti jurang maut. Jurang ini menelan semua energi di sekitarnya dengan liar, dan arah injeksi energi semuanya benih alam yang dirasakan. Benih alam melepaskan energi kehidupan yang kuat, memelihara tubuhnya, dan berkembang keluar, memberi makan segala sesuatu di dunia luar. Demikian pula, ia sendiri tampaknya berjuang untuk menemukan sesuatu. Energi kehidupan yang kuat tidak diragukan lagi merupakan manfaat terbesar bagi Tang Wulin, karena semuanya dilepaskan setelah melembabkan tubuh Tang Wulin dan menyerap bagian yang paling penting. Lingkaran cincin roh hijau emas Tang Wulin berwarna cerah pada saat ini, dan vitalitas yang tebal tersedot olehnya selama lebih dari sepertiga. Tang Wulin benar-benar menyerah pada cincin roh ini, tetapi ketika itu benar-benar digunakan, itu membutuhkan dukungan dari limit Do Uluo untuk menyelesaikannya. Dan saat itu, dia juga merasa bahwa cincin roh emas hijau ini bisa mengendalikan berbagai macam tanaman. Kemudian serap energi yang sangat besar dan suntikan ke dalam tubuh Anda. Tingkat kekuatan itu, menurutnya, bahkan jika dia mencapai level judul Do Uluo, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya, apalagi hal-hal lain. Tetapi pada saat ini, dia mulai dengan jelas merasakan cincin roh hijau emas itu sendiri, seperti bagian dari tubuhnya, mulai menyatu dengan dirinya sendiri, dan dia mulai merasakan kekuatannya dan dirinya sendiri. Secara bertahap memiliki kemampuan untuk mengontrolnya. Apakah ini manfaat dari jiwa inti? Bagaimanapun, cincin roh hijau emas ini ada tergantung pada kaisar perak birunya, tetapi pembentukan inti jiwa seharusnya memiliki efek stimulasi tertentu padanya. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat ini, dia hanya dapat merasakan perubahan di luar dalam diam, sambil menyerap energi kehidupan untuk menyehatkan tubuhnya, menstabilkan inti jiwa, dan menstabilkan inti naga. Penyerapan energi kehidupan inti naga juga sangat kuat, ukuran aslinya sudah sedikit lebih kecil dari inti jiwa, tetapi setelah menyerap energi kehidupan ini, ukurannya segera menyusul dengan inti jiwa. Kedua inti tersebut menggunakan energi kehidupan sebagai jembatan antara satu sama lain dan memulai komunikasi pertama mereka satu sama lain. Energi yang berbeda berubah satu sama lain tanpa fusi, tetapi mereka bergema satu sama lain. Tangwulin dikelilingi oleh energi kehidupan, merasakan perubahan di antara mereka. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang berubah, dan seluruh pribadinya sepertinya sedang dalam proses evolusi. Hidup itu sangat indah. Seiring waktu berlalu, perasaan Tangwulin menjadi semakin jelas. Pada saat ini, semua prajurit legiun dewa darah dibaptis oleh energi kehidupan yang kaya ini, dan mereka juga merasakan perubahan pada tubuh mereka. Long Yusui duduk bersila di tempat tidur, permukaan tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya samar, kulitnya menjadi lebih halus, wajahnya tampak sedikit lebih cantik, kekuatan jiwanya menyublim, dan tubuhnya dipelihara oleh energi kehidupan. Perubahan tidak kentara Kulit Jiang Yusui memancarkan sinar keemasan gelap, dan dia dengan rakus menyerap energi kehidupan di udara, memberi makan tubuhnya yang sudah sangat kuat. Mengejar jalan pamungkas pasti akan meninggalkan beberapa luka gelap pada dirinya, tetapi pada saat ini, di bawah makanan energi kehidupan ini, luka-luka gelap ini melemah dan menghilang dengan kecepatan yang lambat tapi pasti. Ling Yusui diam-diam merasakan nutrisi energi kehidupan. Dia mengejar kekuatan serangan tertinggi. Untuk pengejaran ini, dia bahkan mengabaikan melemahnya pertahanannya sendiri. Bumerang tajam itu tidak tahu berapa kali trauma yang ditimbulkannya sendiri selama proses pelepasan, ada puluhan bekas luka bersilangan di bawah pakaian dan di permukaan kulitnya. Pada saat ini, di bawah nutrisi energi kehidupan ini, bekas luka ini menghilang dengan kecepatan yang ditentukan. Perasaan ini juga muncul di setiap prajurit di seluruh pasukan, dan mereka semua dengan jelas merasakan perubahan di bawah nutrisi energi kehidupan. Darah dua, darah empat, darah lima, darah enam, darah tujuh, darah delapan, darah sembilan, serta pembangkit tenaga listrik dari jajaran di atas judul Douluo, semuanya ada di udara. Bahkan tanpa meditasi, dengan basis kultivasi mereka, mereka masih dapat menyerap energi kehidupan yang sangat kaya di udara. Saat menyerap, mereka tidak perlu memesan sama sekali, dan mereka masing-masing melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk menarik lebih banyak energi langit dan bumi. Hampir seluruh kekuatan langit dan bumi dari pegunungan tak berujung telah berkumpul di atas pasukan Dewa Darah dan disuntikkan ke dalam kehidupan itu. Dan semakin kuat langit dan bumi, semakin kuat energi kehidupan yang dilepaskan dari keluarnya kehidupan tersebut. Di bawah tanah, di dalam salju tebal, sedikit warna hijau perlahan-lahan mengering dengan tenang. Pada awalnya, tidak ada yang menyadarinya, tetapi secara bertahap, ketika warna hijau di tanah mulai meningkat, seseorang melihatnya. Mata sui memadat dan ekspresi Zhang Huanyun menjadi lebih berwarna. Dia telah berada di sini selama lebih dari 60 tahun dan dia belum pernah melihat hijau di pegunungan yang tak berujung. Untuk membuat para prajurit merasa hijau, dia tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membangun rumah kaca di legiun dan membudidayakan beberapa tanaman. Tapi itu dia. Pada saat ini, di antara pegunungan yang tertutup salju tak berujung, di atas bumi, dia benar-benar melihat warna hijau. Meskipun terlihat seperti tunas hijau kecil, saya tidak tahu jenis tanaman apa itu, tetapi sayuran hijau yang dibor dari salju ini sangat menyentuh. Hijau, hijau yang sangat indah. Tanaman hijau di salju, meskipun tampaknya tidak mungkin untuk bertahan, ketika tanaman hijau ini muncul, mereka masih mengejutkan semua orang yang melihatnya. Dengan suntikan terus-menerus dari vitalitas yang kaya, bibit hijau ini mulai tumbuh perlahan. Dingin tidak bisa menekan pertumbuhan mereka sama sekali. Sebaliknya, unsur air yang pekat di salju memberi mereka energi kehidupan. Sinar matahari dan air melembabkan mereka untuk tumbuh subur, lambat laun, di pegunungan yang tak berujung, anakan mulai bermunculan. Anak pohon ini menyerap energi kehidupan, tetapi juga membimbing energi langit dan bumi. Mereka semua disuntikan ke dalam inti yang melepaskan energi kehidupan. Ding. Sebuah suara pecah terdengar di benak tanggulin. Dia dengan jelas melihat bahwa benih alam tampaknya terbelah sedikit, dan tunas emas kecil yang awalnya hanya memiliki sedikit vitalitas sedang berjuang. Saya mengebor sedikit dan kemudian membuka perlahan, memperlihatkan daun emas. Daunnya juga sangat kecil. Sepertinya akan patah jika Anda menyentuhnya dengan ringan, tetapi energi kehidupan menjadi semakin jelas. Tumbuh. Itu benar-benar tumbuh. Sinar cahaya diam-diam muncul di samping tanggulin. Itu adalah enam tumbuhan jiwa yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Begitu mereka keluar, mereka semua duduk bersila di sekitar tanggulin, diam-diam menyerap nafas kehidupan yang dilepaskan oleh seed of nature. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan nafas mereka sendiri, bekerja sama dengan kehidupan, dan memurnikan energi kehidupan. Lingkaran emas hijau di tubuh tanggulin menyala, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Dia tiba-tiba bisa merasakan seluruh pegunungan yang tak berujung, dan dia bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar melalui anakan yang baru saja tumbuh. Waktu berlalu dan hidup terus berlanjut. Potongan daun mulai menggali dari benih alam. Sampai lembaran ketujuh keluar. Cahaya keemasan tiba-tiba menyatu, dan semua nafas kehidupan berhenti pada saat bersamaan. Hanya pola emas tujuh daun muncul di dahi tanggulin. Nafas kehidupan menyatu, dan kekuatan langit dan bumi secara alami keluar. Dan jika Anda melihat pegunungan tak berujung dari langit, Anda dapat melihat bahwa dunia yang tertutup salju sudah penuh dengan pohon muda setinggi sekitar 1 meter. Meskipun mereka tidak bisa bertahan hidup di dunia yang membekukan ini. Tapi setidaknya, kehidupan mereka telah ada. Sekalipun itu momen keindahan, itu juga menambah mata air ke seluruh pegunungan yang tak berujung. Di udara, pejabat senior legiun dewa darah terus menarik nafas dalam-dalam, membuka setiap pori tubuh, menyerap energi kehidupan terakhir. Semua orang terlihat bercahaya. Saat ini tengah hari. Hanya beberapa jam energi kehidupan yang bergisi inilah yang tidak hanya menghilangkan penyakit yang tersembunyi, tetapi juga meningkatkan masa hidup setidaknya 5 tahun. Inilah manfaat suntikan vitalitas. Khusus untuk Sui, Sui San dan Sang Huan Yun yang telah menyerap energi kehidupan murni sejak awal, efeknya bahkan lebih baik. Terutama Sang Huan Yun, dia telah terjebak di level 98 TH title Do Uluo untuk waktu yang lama. Tidak pernah pindah selama beberapa dekade. Itu karena tubuhnya hampir tidak dapat menahan terobosan terakhir. Bab 1300 ribu tahun jiwa. Dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan ini bagian dari proses penyerapan energi kehidupan kemudian, hambatan besar di depannya menjadi longgar. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Terima kasih anak itu untukku, bantuan ini, legion dewa darah berhutang banyak padanya, dan menanyakan apa yang dia inginkan. Aku akan memberikannya apapun yang dia bisa. Aku harus mundur untuk jangka waktu tertentu. Tian Wu, kau yang mengatur urusan sehari-hari, sosok Sang Huan Yun melintas dan menghilang ke dalam legion. Setiap orang baru saja menyerap begitu banyak energi kehidupan, dan mereka tidak berani mengabaikan, dan masing-masing kembali ke kediaman mereka. Mereka semua perlu mengolah apa yang mereka peroleh hari ini menjadi barang-barang mereka sendiri. Seluruh legion dewa darah menjadi tenang, mencerna, dan menyerap energi kehidupan yang sangat besar ini. Di es dan salju, daun-daun hijau besar dari anakan bergerak tertiup angin dingin. Setidaknya untuk waktu yang singkat, mereka tidak akan menghilang. Tang Wulin perlahan membuka matanya, lima cincin roh diam-diam berkumpul, dan kilau permukaan kulit secara bertahap kembali normal. Dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu indah sebelumnya, bahkan dengan setiap nafas, tampaknya energi langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya, dengan setiap nafas, fluktuasi kekuatan darah dan roh akan bergabung satu sama lain, secara halus meningkatkan kultivasinya. Pada tingkat 64, dia bisa merasakan bahwa setelah menyerap energi kehidupan yang begitu kuat dan energi langit dan bumi, basis kultivasi kekuatan jiwanya terus menerobos, dan dia hanya memiliki inti jiwa, dia langsung menerobos ke tingkat 64. Tuan, aku bisa mulai. Kilau tulip melayang dan membungkuk ke arah Tangwulin di bawah tatapan iri dari monster jiwa tumbuhan berusia 500 ribu tahun lainnya. Benih alam melahirkan tujuh helai daun, mereka diakinkan sepenuhnya oleh Tangwulin, dan mereka percaya sepenuhnya pada identitas putra alam. Bukan anak alam, bagaimana mungkin bisa melahirkan benih alam? Jika bukan karena tempat ini, sangat tidak cocok untuk benih alam berakar. Dengan kesempatan sekarang, benih alam mungkin akan mendarat dan berakar. Dan Tangwulin, sebagai anak alam, selama dia berada dalam jangkauan benih alam, dia dan benih alam adalah satu, dan dia bisa langsung menggunakan kekuatan langit dan bumi melalui benih alam. Bagus. Tangwulin mengangguk kekiluotulip. Tiba-tiba, yang ini mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi bunga merah muda besar, dengan kelopak bunga beterbangan di sekitar Tangwulin. Fluktuasi energi yang kaya beredar di udara, dan napas yang tak tertandingi bergerak dalam aliran udara. Aroma samar memenuhi setiap sudut asrama. Untuk menyatukan jiwa dan roh, pertama-tama, kita harus berkomunikasi satu sama lain dan bersedia. Tidak diragukan lagi semua belenggu di hati kiluotulip sudah putus, hanya rela ditemani oleh Tangwulin. Dalam proses pencampuran di lingkaran merah muda itu, semuanya begitu alami. Tubuh Tangwulin, yang baru saja dilembabkan oleh Seed of Nature, tampak mudah bahkan untuk menahan budidaya 100 ribu tahun ini. Dengan benih alam yang berada di tengah, seluruh proses penyerapan tidak mungkin berjalan lebih mulus. Kehadiran fisik yang kuat, semangat bela diri tumbuhan, dan benih alam membuat perpaduan mereka tanpa hambatan. Kelopak merah muda secara bertahap melayang dan menyusut di sekitar tubuh Tangwulin, dan akhirnya berubah menjadi lingkaran merah darah, dan lima cincin roh lainnya muncul lagi untuk mencerminkan lingkaran merah darah. Nafas Tangwulin naik lagi dengan infus cincin roh 100 ribu tahun, seluruh kepribadiannya menjadi berbeda lagi, dengan nafas yang sedikit lebih berdebu, dan pada saat yang sama ada aroma elegan di tubuhnya. Perpaduan kiluotulip, mulai sekarang, tidak akan pernah menyerang. Meskipun tidak ada tulang jiwa karena merupakan perpaduan jiwa roh, bantuannya kepada Tangwulin jelas tidak sebanding dengan bantuan tulang jiwa. Menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi lagi, inti jiwa didantian bergetar sedikit, dan kekuatan jiwa yang kaya segera melingkar di tubuh sesuai dengan pengoperasian kekuatan misterius. Dan inti naga juga merespons pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan berputar ke arah yang berlawanan. Kekuatan langit dan bumi di udara secara alami berkumpul ke arahnya. Tangwulin memiliki alasan untuk percaya bahwa proses kultifasinya dari level 60 ke level 70 mungkin yang terpendek di semua level kultifasi di masa lalu. Setelah roh 100 ribu tahun bergabung, kekuatan rohnya mengambil satu langkah lebih dekat dan langsung meningkat ke level 65. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mengejar level rata-rata dari partnernya. Dan peningkatan basis kultifasi jauh melebihi peningkatan kekuatan jiwa di permukaan. Adapun seberapa banyak Anda telah meningkat, Anda masih perlu melihat lebih dekat melalui pertempuran yang sebenarnya dan benar-benar memahami keuntungan Anda dari promosi ini. Setelah sekian lama berlari, pusaran kekuatan roh secara alami menerobos dengan sendirinya. Akhirnya Tangwulin masuk dalam jajaran guru jiwa tingkat tinggi. Itu juga menetakkan dasar baginya untuk pindah ke puncak di masa depan. Setelah seharian penuh, seluruh legion dewa darah hanya secara bertahap pulih. Perasaan ini tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Setiap orang tampaknya terlahir kembali di bawah makanan energi kehidupan. Ketika Tangwulin muncul lagi di camp dewa darah, Sui sudah berdiri di sana menunggunya. Meskipun aku seharusnya tidak bertanya, aku tetap ingin bertanya padamu. Apa yang terjadi dengan vitalitas yang kuat itu? Sui memandang Tangwulin dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, masih ada darah tiga. Di antara perkemahan dewa darah, dua dari mereka yang paling diuntungkan dari terobosan ini adalah mereka berdua. Setelah Tangwulin memikirkannya sebentar, dia berkata, kamu bisa tahu tentang dua pohon emas tua. Ekspresi Sueisan berubah dan dia kehilangan suaranya, tentu saja aku tahu. Tapi, pohon emas tua belum ada di kampus. Tangwulin menganggup pelan, pohon emas kuno adalah inti alam. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi seharusnya ditinggalkan oleh leluhur Akademi Shrek. Nanti, secara kebetulan, aku mendapat emas. Bantuan pohon purba memberiku kekuatan untuk mendekati alam. Mungkin karena aku pada mulanya adalah master jiwa tumbuhan. Hari itu, Big Bang, pohon emas purba meninggalkan bijinya sebelum akhirnya hancur. Aku, dengan tubuhku sebagai sumbernya, menutrisi bijinya, ketika aku menerobos inti jiwa, benihnya terbangun, sehingga memancarkan nafas kehidupan yang begitu kuat, dan pada saat yang sama, ia menyerap dunia yang begitu besar di udara. Yuan Li. Ini tidak cocok untuk pertumbuhannya. Ketika kota Shrek dibangun kembali, itu akan tetap menjadi inti dari Akademi Shrek. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Tanggulin sekuat keputusan yang menentukan. Suezan tanpa sadar menutup mulutnya, air mata pun menyembur tak terkendali. Sebagai mantan senior Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan pohon emas kuno? Itu adalah fondasi dari Poseidon Pavilion, dan Poseidon Pavilion didasarkan pada pohon emas kuno. Pohon emas kuno belum sepenuhnya binasa, ia telah meninggalkan bijinya, dan memiliki kemungkinan untuk dilahirkan kembali. Apa yang bisa membuatnya bergairah lebih dari ini? Memiliki pohon tua keemasan berarti bahwa perguruan tinggi sangat mungkin untuk dibangun kembali. Sue juga kaget. Pohon emas kuno pernah menjadi inti sebenarnya dari Akademi Shrek. Tanpa perlindungan pohon emas kuno, Tanggulin dan yang lainnya tidak akan selamat, tetapi mereka tidak menyangka pohon itu masih bisa meninggalkan biji. Tidak bisa lebih baik. Tahukah Anda, pohon emas kuno melindungi seluruh kota Shrek pada saat itu, dan markas besar Tangmen juga dilindungi. Namun, serangan musuh terlalu kuat pada saat itu, dan kekuatan destruktif dari dua cangkang yang dipanduji waria swajah tetap membunuh dewa melebihi itu. Batas atas toleransi Sentuhan kesedihan melintas di mata Tanggulin, jika bukan karena pohon emas kuno memberikan sepertiga energinya untuk dirinya sendiri, mungkin malapetaka akan bisa menahannya. Hatinya selalu penuh rasa bersalah, jadi apapun yang terjadi, dia akan membantu benih alam tumbuh kembali. Bab 1004 Apakah Anda Mendapat Atau Menghilang? Dia menatap Tanggulin dalam-dalam, kali ini pohon emas pergantian benih membawa manfaat besar bagi legion. Setiap orang dilembabkan oleh energi kehidupan dan basis kultivasi akan meningkat. Imbalan apa yang Anda inginkan? Hadiah? Ada hadiah? Anda membantu saya mengumpulkan begitu banyak langit dan bumi. Yuan Li? Ini agak memalukan. Bisakah kamu memberi hadiah? Mata Tanggulin berbinar. Ketika dia mendengar paruh pertama kalimat, Sui masih tersenyum, tetapi titik balik terakhir membuatnya sedikit tercengang. Kamu nak, ini benar-benar untung besar. Tapi itu bagus. Zhang Guanyun berkata, kamu dapat memilih sendiri hadiahnya. Awalnya, aku membantu kamu mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, tetapi kemudian semua orang berkontribusi, emas energi yang diserap oleh benih pohon terlalu besar. Jika Anda mengubah tempat, itu pasti akan mengejutkan dunia. Setidaknya ribuan kilometer persegi energi dunia telah diserap olehnya. Bukankah begitu? Artinya, tempat yang tidak dapat diakses dari pegunungan tanpa akhir telah mengubah arus orang. Di tempat yang padat, tidak akan pernah semudah ini untuk menyerap kekuatan surga dan bumi yang begitu besar. Jika Anda diberi hadiah, apakah peringkatnya mungkin? Anda tahu, saya juga telah memasuki final, dan saya juga telah memasuki pertempuran meca. Apakah peringkat saya juga akan meningkatkan saya? Tanggulin bertanya ragu-ragu. Sudut mulut belah tidak bisa menahan senyum, apakah pangkat militer sangat berarti bagi Anda? Saya ingin tahu, untuk apa Anda ingin pangkat militer? Tanggulin berkata, bukankah pangkat mayor atau lebih tinggi punya liburan? Kamu bisa keluar dengan bebas. Sue terpana, dan di sebelah Sue San tidak bisa menahan senyum, kamu hanya untuk liburan. Perkemahan Dewa Darah kita dapat memiliki liburan kita sendiri. Satu hari dalam seminggu, kamu juga dapat menyimpan beberapa kita akan berlibur bersama kali ini. Meskipun Anda bukan staff, Anda masih menikmati perlakuan yang sama. Hah? Tanggulin benar-benar tidak tahu bahwa Kemp Dewa Darah sebenarnya memiliki perlakuan istimewa seperti itu. Melihat dia tertegun, Sue tidak bisa menahan senyum, apakah kamu ingin peringkat itu? Tanggulin mengertakan gigi dan berkata, hadiah dari Legiun Dewa Darah tidak lebih dari material dan pangkat militer. Dari segi material, dia dapat menukar pahala yang dia peroleh melalui penempaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan peringkat, dan Kemp Dewa Darah harus membantunya meningkat. Sue mengangguk sedikit, dan berkata, oke, ayo naik pangkat, Zhang Huanyun masih mundur. Selama ada alasan yang tepat, kita bisa memutuskan pangkat kita sendiri di Perkemahan Dewa Darah. Akumulasi pangkatmu sudah cukup untuk dipromosikan menjadi kapten. Selain memasuki final kedua kompetisi, sesuai dengan kekuatan Anda saat ini, dimungkinkan untuk bersaing di tiga besar. Saya memberi Anda penghargaan dengan peringkat sebelumnya, yaitu menjanjikan Anda pangkat mayor. Kali ini, Anda energi kehidupan yang dibawa ke seluruh pasukan telah meningkatkan masa hidup semua orang setidaknya lima tahun, dan secara tidak langsung menyembuhkan banyak luka tersembunyi dari banyak orang. Ini adalah prestasi yang luar biasa, dan prestasi itu pasti sangat besar. Saya tidak akan menghitungnya untuk Anda sama sekali. Pangkat militer Anda telah ditingkatkan dua tingkat. Ini dianggap peningkatan yang luar biasa. Tetapi tingkat kultivasi Anda dianggap layak. Oleh karena itu, Anda bersedia memberi Anda pangkat kolonel. Ya. Tanggulin hampir berseru, bahkan nadanya sedikit meningkat. Apalagi yang tidak mau dilakukan? Apakah ada yang lebih baik dari ini? Kolonel. Ini hanyalah satu langkah ke langit, yang setara dengan dipromosikan langsung dari pemimpin peleton kecil ke tingkat pemimpin kelompok, satu tingkat lebih tinggi dari Jianguiwe. Ini sangat membanggakan. Suwe-swe tersenyum dan menganggup, sangat bagus. Saya akan mengatur upacara promosi untuk Anda. Itu saja. Terima kasih. Tanggulin berdiri dan memberi hormat. Pergilah. Suwe berkata sambil tersenyum. Tanggulin pergi dengan gembira, dia akan terus berlatih keahlian menembaknya. Basis kultivasi telah ditingkatkan begitu banyak, inti jiwa dipadatkan, dia harus mencoba, dalam hal keahlian menembak, dia juga bisa membuat terobosan. Melihat Tanggulin dengan senang hati naik lift, Suwe Sancai berkata dengan tercengang, bukankah kamu selalu menjaganya? Bisakah kamu menipu dia seperti ini? Suwe tersenyum dan berkata, kenapa aku menipu dia? Saya tidak membiarkan dia memilih hadiah yang dia inginkan. Suwe San berkata tanpa daya, namun, menurut komandan Legion, dia dapat diberi hadiah tertinggi dari Legion. Hadiah tertinggi dari Legion, tetapi meca merah. Pangkatnya hanyalah sebuah nama, dan kemp dewa darah kami tidak membawanya. Prajurit, dibandingkan dengan meca kelas merah, ini jauh sekali. Suwe tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu. Namun, mungkin bukan hal yang baik untuk meca kelas merah diberikan kepadanya sekarang. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat, dan dia masih membutuhkannya. Lebih banyak pelatihan. Bahkan jika dia memiliki meca merah di masa depan, saya berharap dia akan berhasil melalui usahanya sendiri, daripada mendapatkannya secara langsung. Kali ini dia tidak palsu untuk seluruh pasukan, tetapi tidak jika dia mendapatkan terlalu banyak kekuatannya sendiri sekaligus, saya khawatir dia akan terlalu bengkak. Anak ini memiliki kepribadian yang tenang, yang tidak mudah. Oleh karena itu, dia tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Suwe san mendesah, tapi dia betapa sulitnya untuk dihadapi di masa depan. Jika ada meca tingkat dewa, setidaknya satu jaminan lagi. Suwe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, satu-satunya hal yang benar-benar dapat melindunginya adalah kekuatannya sendiri. Meca bagus. Tapi untuk guru spiritual kita, kita masih harus mengandalkan diri sendiri jika kita benar-benar ingin mencapai puncak. Dalam dirinya, potensi yang saya lihat tidak terbatas pada batasan Do Uluo. Pilihan benih alam, pikirkanlah, dari mana asalnya pohon emas purba. Itulah tingkatan yang hanya dapat dicapai oleh dewa. Yang akan dikenali oleh pohon emas purba adalah pengenalan benih alam, dukungan alam seluruh benua. Lalu, masa depannya. Mungkin, itu mungkin. Pada titik ini, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke sana. Suwe san memandang suwe dengan heran, apakah itu benar-benar mungkin? Suwe berkata, saya tidak tahu. Tetapi jika itu mungkin, maka itu pasti pada dia. Saya percaya padanya. Suwe san tarik napas dalam-dalam. Saat itulah dia mengerti bahwa Suwe sangat menghargai Tanggulin. Tanggulin tidak tahu apa yang hilang darinya, jadi dia berlari ke ruang pelatihan gravitasi, mengeluarkan tombak naga emasnya, dan terus berlatih. Segera dia menyadari bahwa dia telah menjadi berbeda, dan perubahan yang diharapkan benar-benar muncul. Memegang tombak naga emas di tangannya, ketika dia menusuknya, inti naga dan inti jiwa secara alami akan melepaskan napas, dan pada saat ini, Tanggulin akan merasakan pusaran putar ganda aneh yang muncul di tengah dua inti energi. Akan langsung melepaskan kekuatan-kekuatan untuk dirinya sendiri, dan menariknya ke dalam pistol. Itu adalah perpaduan sempurna antara ki dan kekuatan darah dan kekuatan jiwa. Cahaya tombak telah berubah. Cahaya tombak emas cemerlang asli telah menjadi emas putih. Dalam keadaan normal, ketika tombak naga emas ditusuk tanpa menggunakan keterampilan, cahaya tombak tiga kaki akan dilepaskan secara alami. Ini adalah panduan kekuatannya sendiri. Tapi kali ini, cahaya tombak itu memiliki panjang tujuh kaki. Ini hanya penusukan biasa, tanpa sengaja mengerahkan kekuatan sendiri. Dengan kata lain, cahaya tombaknya setidaknya menggandakan kekuatannya sementara kualitasnya berubah, belum lagi cahaya tombak emas putih pasti berbeda dari cahaya tombak emas asli. Ini hanyalah kejutan besar. Kekuatannya meningkat tajam, dan setelah energi disuntikan ke tombak naga emas, pemahamannya tentang artefak ini sedikit lebih dalam. Tampaknya semakin banyak energi yang disuntikan, semakin kuat pelepasan tombak naga emas. Tembakan demi tembakan, senjata putih dan emas itu dibuka dan ditutup. Ketika Tanggulin berusaha sekuat tenaga untuk menusuknya dengan satu tembakan, cahaya tombak bisa mencapai panjang 100 meter, hampir menembus ruang pelatihan. Ini. Tanggulin hanya merasa darahnya mendidih. Apakah dia sudah sangat kuat? Namun, di ruang pelatihan ini, dia tidak berani melepaskan kekuatannya dengan seluruh kekuatannya. Tidak, buka starbattle.net untuk mencoba, hanya di sana, dia tidak bisa menyisihkan tenaga untuk mengembangkan kekuatan. Boleh, apa yang kamu lakukan? Jika tidak apa-apa, ayo berlatih di starbattle.net sebentar. Aku mengalami masalah dalam latihan akhir-akhir ini, apakah kamu ingin mencoba? Apa? Kamu juga punya ide. Tidak apa-apa. Mari kita bahas. Apakah kamu traktir? Kenapa setengah orang? Sangat aneh. Perlakukan aku, aku tidak akan malu. Hei, jangan menutup telepon, jangan menutup telepon, setengah untuk satu orang dan setengah untuk satu orang. Semakin sulit untuk membuat Jiang Wiyue memperlakukan tamu, orang ini semakin lecik. Jika Jiang Wiyue dapat mendengar suara tulus Tang Wulin, dia pasti akan mengatakan tanpa ragu bahwa dia masih belajar dari Anda. Tang Wulin pertama kali memasuki starbattle.net dan menunggu Jiang Wiyue di tempat yang disepakati. Meskipun tidak ada persaingan, starbattle.net sangat populer di kalangan Legion. Jiang Wiyue masih perlu berbaris dan Tang Wulin menunggu. Butuh setengah jam sebelum dia datang terlambat. Lambat sekali. Tang Wulin bertanya. Bab seribu lima tuna putih. Jiang Wiyue berkata dengan nada marah, menurutmu siapa dewa darahmu kem? Setiap orang memiliki kapsul star dough. Tahukah kamu betapa cemburunya saya? Jika saya telah mengumpulkan cukup banyak pahala, saya akan membelinya. Itu terlalu mahal dan membutuhkan delapan ribu pahala, jadi saya tidak tahan. Tang Wulin tertawa mengatakan, kalau begitu kau tahan saja. berbaris. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong, bertandinglah dulu. Jiang Wiyue dengan dingin mendengus, kali ini aku harus mengalahkanmu sampai habis. Aku bisa mengikuti katamu, Legion tidak tahu cara memobilisasi energi kehidupan yang sangat besar, tetapi saya melakukan lompatan kualitatif. Terobosan besar. Pusaran kekuatan roh saya telah terbentuk. Dengan dukungan pusaran kekuatan roh, kekuatan tiranosaurus saya ini akan meningkat secara geometris dan tidak perlu khawatir kekurangan stamina. Tunggu dan lihat, hehehe. Tang Wulin hanya tersenyum dan berkata dengan tatapan tidak berbahaya pada manusia dan hewan, oke. Saya tidak takut dipukuli atau dipukuli. Hanya di tengahnya yang bisa tumbuh. Jiang Wiyue berkata, pergi. Keduanya membayar 2.000 coin federal, dan lampu menyala dan memasuki lapangan permainan. Jiang Wiyue jelas bersemangat tentang terobosan itu juga, menahan energinya segera setelah suara elektronik dimulai, dia segera melepaskan armor dan roh pertempurannya. Cahaya keemasan gelap menyapu seluruh tubuh, dan Tang Wulin bahkan bisa samar-samar melihat bahwa lingkaran pusaran emas gelap yang kuat muncul di depannya. Bersamaan dengan mekarnya pusaran air, tubuh Jiang Wiyue langsung membengkah hingga ketinggian 8 meter dengan baju besi pertempuran dua karakter tebal yang melekat padanya. Aura yang sangat kejam meledak dari tubuh dengan segera. Pusaran kekuatan roh dengan cepat berputar di bawah kendalinya, dan jejak fragmentasi muncul dalam fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan bahkan udara di sekitar tubuhnya. Jiang Wiyue berkata dengan agak bangga, saya telah membentuk pusaran kekuatan roh yang berbeda dari orang lain. Pusaran kekuatan roh saya adalah 10%, karena tubuh memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan, dan kecepatan rotasi setidaknya 3 kali lipat dari master roh biasa. Diberikan kepada saya energinya sangat besar, dan langsung disuntikkan ke dalam kekuatan. Kekuatan saya telah tumbuh 3 kali lipat, terlepas dari kekuatan Anda sebelumnya, kali ini Anda pasti tidak lebih baik dari saya. Ayo! Tang Mulin tersenyum sedikit. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya, armor perang 2 karakter terpasang, dan topeng itu jatuh, membuat suara dentang yang jelas. Pada saat yang sama, tombak naga emas mulai, dan tombak itu menjentikan ke samping, dan ujung tombak itu meledak dengan 7 kaki dari platina. Dengan raungan, Jiang Weiwei berjalan menuju Tang Mulin, bergegas menuju Tang Mulin, dengan kedua tangan bersama, sepasang palu raksasa, dan palu raksasa, cahaya keemasan gelap yang kuat meledak seketika, seperti dua meteor kecil, dan langsung pergi. Tang Mulin menabrak. Dia tidak menyombongkan diri, kekuatan pada palu gandanya telah melonjak lebih dari 3 kali, dan bahkan master armor perang 3 karakter mungkin tidak mau melawan. Tang Mulin menyipitkan matanya, dan lingkaran cahaya keemasan samar muncul dari baju perangnya. Saat berikutnya, dia bergerak. Sepasang sayap naga tiba-tiba menyatu di belakangnya, saat jari kakinya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya tiba-tiba tampak cerah. Sayap di belakangnya mengepak sedikit, dan pada saat berikutnya, apa yang dilihat Jiang Weiwei adalah aliran cahaya. Rasa ketajaman yang tak terlukiskan melintas. Kekuatan palu ganda sepertinya menghilang dalam sekejap, dan bahkan pusaran kekuatan rohnya yang berputar dengan cepat memiliki jeda singkat. Dari awal sampai akhir, apa yang dilihat Jiang Weiwei hanyalah kilatan cahaya keemasan putih. Kemudian Tang Mulin menghilang tanpa jejak. Kemudian, segera setelah itu, dia menemukan bahwa pusaran kekuatan rohnya tidak terkendali. Boom, tubuh Jiang Weiwei menghilang dalam jeritan di tengah ledakan dahsyat. Api emas di tubuh Tang Mulin tidak diam sampai saat itu. Tombak naga emas berubah menjadi emas putih, cahaya jernih dari tombak itu perlahan menyatu. Pada saat sebelum Jiang Weiwei meledak, ada lubang besar berdiameter 1 meter melalui tubuh besarnya. Bahkan baju besi perang 2 karakter tidak bisa membuat luka ini lebih kecil. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Tang Mulin belum mengalami terlalu banyak sebelum dia muncul dari zona pertempuran. Jiang Weiwei berdiri di sana dengan tatapan keheranan, sama seperti Tang Mulin yang tidak sepenuhnya menyadari perubahan energi dalam pertempuran, Jiang Weiwei pada saat ini juga tidak sepenuhnya bangun dari pembunuhan mendadak sebelumnya. Bagaimana situasinya? Dia baru saja membuat kemajuan besar, bagaimana ini bisa selesai sekaligus? Dia bahkan tidak melihat luka di tubuhnya. Wulin, apakah kamu juga keluar? Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Star Battle? Jiang Mulin memandang Tang Mulin dengan curiga. Tang Mulin berkedip? Saya tidak tahu. Bukankah saya juga keluar? Sepertinya kita berdua bertabakan dan permainan berakhir dengan sendirinya. Jiang Weiwei mengerutkan kening, saya belum pernah mendengar bahwa ada masalah dengan Star Doe Battle.net. Ah! Jika ada masalah, federasi akan mendapat masalah. Ayo, coba lagi. Sambil berbicara, dia mengambil inisiatif untuk membayar 2000 mata uang federal kali ini, dan keduanya sekali lagi memasuki zona pertempuran yang berlawanan. Cahaya berkedip, keduanya muncul pada saat yang sama, dan hitungan mundur suara elektronik terdengar tidak berbeda dari sebelumnya. Tidak terasa berbeda? Tapi, kenapa ada kesalahan barusan? Jiang Weiwei berkata kepada Tang Wulin, bingung. Tang Wulin berkata, haruskah kita mencoba lagi? Jiang Weiwei mengangguk, oke, datang lagi. Saat dia berkata, dia melepaskan baju perang dan rohnya, dan enam lingkaran cincin roh naik dan tubuhnya menjadi lebih besar. Sepasang palu raksasa dipegang di kedua tangan. Dia meraung dan bergegas menuju Tang Wulin. Tang Wulin juga mengenakan baju besi perang, memegang tombak naga emas. Lampu pistol platinum muncul lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, semangat, energi, dan semangatnya melebur menjadi satu dalam sekejap, dan dua inti energi bersinar terang, membentuk pusaran energi indan yang positif dan negatif, dan cahaya tombak putih dan emas tiba-tiba meningkat. Jin Meng jelas lebih kuat. Di game sebelumnya, dia menggunakan naga emas terbang dalam bentuk sembilan naga emas untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan dukungan pusaran positif dan negatif, kekuatan terbang naga emas meningkat pesat, ditambah dengan niat tombak yang sangat tajam, ini menembus tubuh Jiang Wuiwe. Tapi kali ini, dia tidak hanya menggunakan naga emas untuk terbang, jadi dia bergegas langsung menuju Jiang Wuiwe. Tetapi ketika kakinya menyentuh tanah dan tiba-tiba berakselerasi, kecepatannya masih lebih dari dua kali lebih cepat dari sebelumnya, hampir sekejap. Tepat di depan Jiang Wuiwe. Kali ini Tang Wulin benar-benar merasa bahwa ketika palu ganda Jiang Wuiwe jatuh dan hendak mengenai tubuhnya, dua inti di tubuhnya bersinar terang pada saat yang sama. Di belakangnya, sayap naga membanting dan berakselerasi dua kali. Dia hanya bolak-balik di antara dua palu dan kemudian cahaya tombak emas putih mencapai armor berat emas Tua Jiang Wuiwe. Pertahanan Tyrannosaurus, ditambah dengan baju besi perang dua kata, sudah sangat kuat. Namun, di depan cahaya tombak emas putih, mereka tampak meleleh dan mengalir tanpa suara di sepanjang tepi tombak Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Tang Wulin mendarat di udara tipis. Tapi kali ini, karena tidak ada berkah dari naga emas yang terbang, keseluruhan proses akhirnya tidak secepat itu. Setidaknya Jiang Wuiwe merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia menatapnya dan melihat lubang besar di dadanya, suara elektronik mengikuti. Permainan sudah berakhir, Xiao Tang Sheng. Cahaya dan bayangan bersinar, dan keduanya dikirim keluar dari panggung kompetisi lagi. Di luar zona perang, mata Jiang Wuiwe membelalak, Tang Wulin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bagaimana situasinya? Baru saja? Sakit. Anda memenangkan saya. Jiang Wuiwe akhirnya bangun. Tang Wulin berkedip, apakah kamu menang? Itu berakhir terlalu cepat. Saya masih tidak merasakan apa-apa. Mengapa kamu menang? Ya. Mengapa kamu menang? Jiang Wuiwe juga penuh ekspresi. Saya tidak mengerti, kesalahpahaman terbesar di hatinya adalah bahwa dia tidak berpikir bahwa ada master armor tempur dengan level yang sama yang dapat membunuh dirinya sendiri dan menghancurkan pertahanan dalam sekejap. Oleh karena itu, meski dia merasakan sakit kali ini, dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Tang Wulin berkata dengan wajah serius, sepertinya masalah dengan battle.net tidak kecil. Kami harus mencoba beberapa kali lagi. Jika ada masalah, kami harus melaporkannya ke legion tepat waktu. Mari kita coba lagi, kali ini saya akan membayar. Melihat ekspresi Tang Wulin yang akhirnya murah hati dan benar, Jiang Wuiwe mempercayainya, dan keduanya memasuki battle.net lagi. Semenit kemudian, keduanya dikirim satu demi satu. Aku pergi. Sakitnya terlalu parah. Tang Wulin, ada apa? Ada apa dengan cahaya tombak platinummu? Kali ini aku menundukan kepalaku dan melihatnya. Tombak naga emasmu yang menghancurkan tubuhku dan masih ada di sana. Sebuah lubang meledak di tubuh Anda. Bagaimana situasinya dengan Anda? Apakah Anda memanfaatkan celah di battle.net? Anda tidak tahu malu? Jiang Wuiwe melompat dan berkata, Tang Wulin menggerakkan sudut mulutnya, terbatuk, dan berkata, tidak. Bagaimana saya bisa memanfaatkan celah battle.net? Ini adalah kristalisasi teknologi dari seluruh federasi. Apakah Anda memiliki masalah dengan pertahanan Anda sendiri? Katakanlah Anda memiliki masalah dengan kultivasi Anda sendiri yang membuat pertahanan Anda lemah. Terima kasih telah menonton!